Kejaksaan Agung menyebut berdasarkan Badan Pegawas Keuangan dan Pembangunan menaksir kerugian negara akibat dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah di wilayah izin usaha pertamakan PT Timah tahun 2015 hingga 2022 mencapai 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung akan memasukkan angka tersebut ke dalam dakwaan masing-masing tersangka dalam persidangan sebagai kategori kerugian negara. Jaksa Agung Muda, pidana khusus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah menjelaskan laporan audit BKP tersebut akan dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan dakwaan masing-masing tersangka di persidangan nanti. Menurut Febri, angka tersebut akan diklasifikasikan sebagai bentuk kerugian negara sehingga Jaksa bisa memberikan tuntutan maksimal terhadap para pelaku dugaan korupsi tersebut. Alat bukti dan Jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti Jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah itu yang menjadi penting.